Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepala Waluyujati Kejamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, meresmikan Sekolah Lansia Salimah di Pekon setempat. Sekolah Lansia Salimah didirikan dalam rangka untuk memperdalam pendidikan agama khusus bagi masyarakat lanjut usia. Gunawan, Kepala Pekon Waluyujati mengatakan, tujuan dari diresmikannya Sekolah Lansia Salimah tersebut, selain untuk memperdalam pendidikan agama, juga melakukan pengecekan kesehatan bagi warga yang sudah lanjut usia. Gunawan melanjutkan harapannya para lansia yang ada di Pekon Walu Yujati dengan adanya sekolah tersebut, setiap lansia yang ada di Pekonnya akan lebih terpantau terkait kondisi kesehatannya maupun pelajaran agamanya. Dia menambahkan nantinya lansia juga ketika sudah selesai pembelajaran di sekolah tersebut, setidaknya sudah satu tahun, maka akan diberikan ijazah. Resumen dihadiri oleh Ketua PD Salimah Prinsewo, Eka Fitriana, Ketua kemudian Rani Ardina, MKEP, praktisi kesehatan sekaligus anggota Departemen di Klats Salimah Prinsewo. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Nurul Hilal, mobile journalist TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News, segera!